Pertanyaan selanjutnya, misalnya ada sebuah proyektil yang ditembakkan di atas tanah Pada kondisi 1, ditembakkan dengan kecepatan V1 yang besarnya 10 meter per sekon Membentuk sudut 30 derajat Kemudian, ada juga proyektil itu pada kondisi ditembakkan dengan V1, juga sama 10 meter per sekon kuadrat Namun, sudutnya dirubah sebesar 60 derajat Pertanyaannya adalah, manakah Ini V2 berarti, kondisi V2 Tentukan perbedaan Perbedaan jarak terjauh dan ketinggian maksimum Yang dicapai Benda Pada Kondisi 1 Dan Kondisi 2 Tentukan perbedaan Jarak terjauh dan ketinggian maksimum yang dicapai Benda pada kondisi 1 dan kondisi 2 Maksudnya adalah mana yang berbeda A Pertanyaannya Apakah Jarak terjauh Yang dicapai Kedua kondisi sama Kedua kondisi sama Jelaskan Gitu ya Jadi kalau V1 dengan kecepatan 10 meter per sekon Ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat Pasti bergerak parabola Kondisi 2 Ditembakkan dengan kecepatan yang sama 10 meter per sekon 10 meter per sekon juga Namun sudut elevasi yang dirubah Maka akan bergerak parabola Ya Apakah kondisi jarak terjauh Yang dicapai kedua kondisi sama Jelaskan Kemudian Yang dimaksudkan tadi Yang B Apakah Selanjutnya Apakah Jarak Tadi jarak Maka ini ketinggian Apakah Ketinggian Maksimum Yang dicapai Kedua Kondisi Sama Jelaskan Kedua 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 Terima kasih.